Intro Komisi 6 DPR RI menilai penyegelan pabrik gula milik negara oleh Kementerian Perdagangan tidak sesuai prosedur karena merugikan produksi gula oleh petani tebu lokal Ditemui di sela-sela rapat dengan pendapat dengan Deputi BUMN, seluruh dirut PTPN dan Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Indonesia di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Bowo Sidik Pangarso menilai penyegelan pabrik gula oleh Kementerian Perdagangan selain merugikan petani tebu, juga merugikan BUMN Kementerian Perdagangan harusnya melakukan uji petik dan uji kelayakan lebih dulu terhadap gula produksi pabrik gula milik negara Seharusnya jangan melakukan kegaduan, pihak Kementerian Perdagangan bisa mengambil sampel kemudian melakukan pengujian lab, apabila memang inkubannya terlalu tinggi maka baru disegel bukan kemudian semua disegel baru diperiksa Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI Andrianto Johansyah menyatakan pemerintah seharusnya melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para petani tebu dan pabrik gula milik negara terkait standar produksi gula yang aman untuk masyarakat Bukannya melakukan penyegelan secara sepihak dan tanpa pemberitahuan Ada produk-produk dari PTPN, petani rakyat yang di blokir belum bisa dijual Memang peraturan perlu harus ditegaskan, tapi juga timing yang tepat Kalau saat ini pada saat proses penggilingan gula sedang berlangsung, aturan ini diberkat ketat nanti ujung-ujungnya yang rugi adalah para petani Hilman dan Aang, TVR Parlemen melaporkan